Celtic kuno tidak pernah menjadi satu kerajaan atau kekaisaran sebagaimana Romawi atau kerajaan besar yang hidup di zamannya. Tetapi, merupakan kumpulan ratusan kepala suku dengan budaya bersama dan bahasa yang khas. Menurut Dave Rose, dalam artikelnya yang berjudul Eight Facts About the Cells, kesulitan dalam menelusuri sejarah bangsa Celtic adalah adanya bukti yang menunjukkan bahwa tidak satupun dari bangsa Celtic kuno yang tinggal di Eropa Barat atau Tengah akan menyebut diri mereka sebagai orang Celtic. Budaya kuno yang dikenal sebagai Celtic pernah meluas jauh melampaui Kepulauan Inggris dengan wilayah yang terbentang dari Spanyol hingga Laut Hitam. Bangsa Celtic secara geografis merupakan kelompok terbesar yang menghuni Eropa kuno. Bangsa Celtic tidak pernah meninggalkan sejarah tertulis. Hal ini membuat kita mengandalkan catatan bias musuh mereka dalam pertempuran, seperti halnya catatan perang Yunani dan Romawi. Sejarawan tidak tahu mengapa orang Yunani menyebut mereka Keltoy, tetapi nama itu melekat. Dan bangsa Celtic mengembangkan reputasi di Yunani sebagai orang biadab yang suka minum minuman keras dan suka berkelahi. Bangsa Celtic kuno kebanyakan merupakan orang-orang yang buta huruf, menimbulkan sejumlah spekulasi bahwa mereka memilih untuk tidak menuliskan sejarah bangsanya, cerita suci atau hukum dan peradilan mereka sebagai medium penyalur informasi. Agama Celtic misalnya, membutuhkan pengorbanan hewan dan manusia untuk dewa-dewa mereka. Akan tetapi, pengetahuan esoteris itu terbatas pada pendeta Celtic yang disebut Druid, menyebarkan ajarannya secara lisan dari generasi ke generasi. Druid adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani dalam masyarakat Celtic. Mereka termasuk di antara sedikit orang yang bisa berpergian dengan aman di antara suku-suku yang berkonflik. Meskipun suku Celtic tidak pernah bersatu secara politik di bawah satu kerajaan atau kekaisaran, tradisi lisan mereka membantu menciptakan dan mempertahankan kesatuan budaya melintasi jarak geografis yang jauh. Itu menjelaskan mengapa Celtic paling mudah diidentifikasi dengan bahasa mereka bersama. Bahasa Celtic masih digunakan di beberapa bagian Inggris dan Perancis, termasuk Wales, Irlandia, Gaelic-Scotlandia, Corners, dan Bretton. Prajurit Celtic sering bertempur telanjang dan dihargai sebagai tentara bayaran di seluruh Mediterania. Bangsa Romawi menyebut bangsa Celtic dengan sebutan Gali atau Galia. Sering bangsa Romawi kenal akibat kerap bentrok dengan suku Celtic yang menyerbu pos-pos Romawi di Italia Utara. Pada 387 sebelum masehi, seorang panglima perang Celtic yang tak kenal takut bernama Brenus menyegel reputasi bangsa Celtic sebagai bangsa barbar. Hal itu dibuktikan dengan caranya menjarah Roma dengan kejam. Berabad-abad kemudian, setelah kekaisaran Romawi menaklukan beberapa suku Celtic di semenanjung Iberia, Portugal, dan Spanyol, yang disebut orang Romawi sebagai Galaici, Julius Caesar memulai Perang Galia 9 tahun untuk mengalahkan bangsa Celtic dan berbagai kerajaan suku lainnya di Galia, Perancis modern. Pada akhirnya, Julius Caesar membuat perbedaan yang jelas antara dunia Mediterania yang berhadap di Roma dan bangsa Celtic besar yang tidak berhadap dan barbar di gaul Perancis. Terima kasih.